Nelayan di Kabupaten Pasisir Barat Lampung menemukan mayat dengan menggunakan alat selam lengkap. Diduga mayat tersebut adalah warga negara asing yang menghilang saat menyelam di perairan Sangiang Sarang Bantan. Mayat pertama kali ditemukan mengapung di laut dengan jarang sekitar 8 mil dari bibir pantai pelabuhan mengkunat Pasisir Barat Lampung. Diduga mayat adalah salah satu warga negara asing yang hilang saat melakukan penyelaman di Sangiang Bantan. Saat ditemukan, kondisi mayat masih lengkap dengan peralatan menyelam yang masih menempel di tubuhnya. Mayat tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri, Jakarta. Oleh petugas Basarnas, Bunda memastikan identitasnya. Pukul 5.30 kita temukan satu sosok mayat yang diduga penyelam. Dibuka penyelam, memakai pakaian selam, pakai pin, pakai beberapa macam peralatan, ditemukan oleh nelayan. Ini 8 mil laut. Laut, perairan mana itu? Perairan untuk gunakan. Ciri-ciri yang bisa kami sampaikan, identitas asal negara mana beliau tanpa identitas. Namun diperkirakan salah satu di antara korban itu mirip. Namun kita belum bisa pastikan itu mereka. Yang bisa pastikan itu adalah nanti tim DVI Mabus Polri. Kita akan berangkatkan ke Halim untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI Mabus Polri. Dari Kabupaten Pasisir Barat, Suranto, Metro TV. Usai jeda, kami akan gembali dengan informasi jembatan berhubung di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Ambro. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.